Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini, aku mau share tutorial buat bikin SMM Panel Bagi teman-teman yang belum tahu SMM Panel itu adalah Social Media Marketing Fungsinya itu untuk memudahkan kita dalam pengorderan kebutuhan social media Seperti follower, like, viewer, dan lain-lain Oke, langsung aja kita mulai Sebelumnya, kalian siapkan dulu dua bahan ini Yang pertama adalah aplikasi SAM Dan yang kedua adalah script SMM Panel Pastikan kalian sudah install ini Standar aja, next, next, next Nah, kemudian kita jalankan dan Kontrolnya itu seperti ini Kontrol dari SMM Panel itu seperti ini Kita jalankan Apache dan MySQL-nya Start, Start Nah, kalau sudah hijau seperti ini Bukan mata duitan ya Maksudnya sudah run, sudah berjalan Dan selanjutnya kita copykan SMM Panel-nya Kita copy dan kita pastikan ke Folder htdoc yang ada di aplikasi SAM Letaknya itu ada di biasanya Standarnya itu ada di local disk C Kemudian SAM Kemudian htdoc Nah, kalau ada file-file dan kayak gini Kita hapus semua aja, nggak apa-apa Kalau sudah kita paste Dan kita ekstrak Nah, kalau sudah kita ekstrak Kita cari file yang namanya mainconfig.php Buat kita setting Soalnya file ini gunanya untuk menghubungkan web SMM Panel-nya ke database Yang kita setting adalah ini Ini Sekali lagi ini Nah, yang kita setting Di sini, di sini, di sini, dan di sini Kita tetap pakai localhost Karena standarnya SAM jaringan lokal Itu localhost Dan standarnya DP user-nya itu adalah root Kemudian password-nya itu adalah kosongan Maksudnya bukan ditulis kosongan ya Maksudnya nggak ada apa-apa Yang nggak usah diisi Kemudian DB name-nya Ini terserah kalian isi apa Yang penting Di sini Harus sama dengan Nama database yang kalian akan buat di PHP MyAdmin nanti Aku mau isi aja 354SMM Kalau sudah, kalian save Nah, setelah itu Kalian buka PHP MyAdmin-nya lewat browser Ketikan aja localhost Slash php MyAdmin Sudah ada Nah, tampilannya itu seperti ini Kita buat baru Nama database-nya itu Sesuai yang kita isikan tadi 354SMM Kode-nya kita pilih UTF-8bin Kita buat Nah, database-nya udah jadi Tapi Tabel-nya belum ada Tapi udah saya sediain di Script-nya tadi Kita cukup importkan Letaknya sama Localist C Sam Dan cari aja Nama filenya itu adalah Database .sql Ini .sql Kita open Dan kita kirim Nah, sudah terupload semua Dan kita coba SMM panel kita Ketikan aja Localhost Nah, oke Tampilannya itu seperti ini Tampilan dari SMM panel Coba kita login ya Username dan password-nya Kalian bisa lihat di Database Yang kalian Bukin tadi Di phpMyAdmin Tabel-nya itu Tabel user Nah, password-nya itu adalah Demo dan demo Eh, username-nya demo Password-nya demo Maksudnya gitu Kita coba ya Demo Eh, demon Demo Ayo kita demo Tidak, tercanda Kita masuk Nah, tampilannya itu Seperti ini Setelah login Nah, disini kita bisa Tambahkan member Jadi, kalau udah Bikin Kita bisa Tambahkan member Atau reseller Agen dan lain-lain Nah, disini juga Bisa Pesan Social Media Disini ada Facebook Twitter Google Youtube Instagram Nah, kita coba yang Instagram follower Kita pilih yang Bandung aja Instagram follower Aktif dari Bandung Target-nya itu Kalian isikan Link dari URL Link dari URL Link dari Instagram Target Contohnya seperti ini Instagram.com Slash Ulrejk Dan jumlahnya Kalian ketikan Nah, otomatis Harganya Sudah Otomatis Terisi sendiri Kita buat pesanan Gagal Kenapa? Saldo Anda Tidak mencukupi Untuk melakukan Pembelian ini Kenapa? Karena Saldo kita Cuma Rp100 Padahal Tadi Butuhnya Sekitar Rp50 Tidak cukup Oke sih Itu Tutorial Buat Bikin SMM Panel Seperti itu Mudah kan Bagi Kalian yang Masih Bingung Kalian bisa Langsung Komentar Di bawah Tulis saja Pertanyaan Kalian Apa Nanti Insya Allah Saya jawab Satu persatu Dan Jangan lupa Untuk Subscribe Channel ini Semoga Makin sukses Amin Dan Like video ini Kalau perlu Kalian share Biar ilmu ini Gak cuma kalian aja Yang tahu Biar teman-teman Yang lain juga tahu Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax